Intro Rezki Aritya Bungkam seribu bahasa Kakek Putri Wain Aryani pamer tenangan maut untuk balas dendam Sebelum lanjut jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share Karena berbagi itu indah Rezki Aritya memicu reaksi kecewaan neter Lantaran terus-terusan bungkam soal isu punya anak di ruang nikah Di sisi lain, video kakek yang diduga anak Rezki dan Waini Aryani Saat sedang belajar beladir itu menuai dukungan Semenyak menjadi selebgram, kegiatan kakek Putri Waini Aryani makin jadi sorotan Kedis kecil yang sudah berusia sekitar 8 tahun ini Rupanya menuai pujian lantaran kemampuannya dalam hal seni Selain cantik soleha dan fotogenik dari kecil Kakek yang diduga anak Rezki Aritya ini juga punya sifat sederhana Ia tak pernah sekalipun sesumbar atau sombong Meski disebut-sebut bakal mewarisi harta Rezki Ia justru asik pada kegiatan sehari-hari Tak cuma jago seni, kakek juga mempelajari ilmu beladiri Dalam sebuah video tampak kakek bak sosok karateka Atau atlet taekwondo yang begitu mahir Ia terlihat bersemangat ketika diajari oleh gurunya Dengan sigap, kakek mencoba berlatih Dan memamerkan tenangan mod hingga menuai pujian Anak yang pinter dan imut Semoga menjadi anak yang soleha Semangat kakek, kau memang anak hebat Calon cewek jagoani kayaknya Yang berani macam-macam awas ya Berani karena benar Ujar para netter yang berkomentar Di sisi lain, video itu juga membuat Rezki kena sentilan netter Hingga kini, banyak yang kecewa Karena Rezki malah diam seribu bahasa Suami cita kira ini tak pernah muncul Untuk menyangkal atau mengiakan soal rumor kakek Sebagai putri kandungnya Buat nendang itu orang nah Ujar netter Rezki, kalau tidak mau mengaku itu anaknya Bakal berdosa besar dia Nanti gak tau apa yang akan terjadi padanya Ujar salah satu netizen Udah gak sabar Menunggu kabar terbaru soal hak anak Dari Rezki Aditya Tuhlihat anakmu Ujar netizen Saya yakin Dalam hati ke si Rezki lagi bingung Dia dan istrinya Menunjukkan kemesraan Cuman menutupi kebingungan Dan kekecewaannya mereka Pura-pura tenang dan bahagia Padahal hatinya Takut hal buruk akan terjadi Tutur salah satu netel Sebelumnya Pakar ekspresi Kirdi Putra Sempat juga menganalisa Rezki dan Ciki Yang kerap pamer kebahagiaan Kirdi justru menilai Keduanya mencoba menutupi sesuatu Itu bahasa tubuh dan gestur menghindar Jadi sebetulnya Ada sesuatu masalah Sesuatu hal yang tidak ingin dikonfron langsung Ditutupi oleh Ciki maupun Rezki Jadi terlihat dia senyum dari mulut Tetapi tidak dengan mata Senyum basah-basi dua Ujar kiri Salah satu pakar ekspresi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!